Intro Perayaan ulang tahun ke-28 Vanessa Angel di Bali pada Sabtu kemarin menjadi momen terjawabnya Teka-teki suami Vanessa Pada video yang dipublikasikan akun media sosial Anke GD Terlihat Vanessa memberikan kue ulang tahun kepada Febri Ardiansyah alias Bibi Artis yang pernah terjelat kasus prostitusi online itu pun melontarkan ucapan Buat suami Tak hanya itu indikasi kuat lainnya yang menunjuk Bibi adalah suami Vanessa adalah Caption sepemilik akun pada video itu yang berbunyi Bahagia selalu kalian dan diakhiri emoji hati Yang pasti pernikahan Vanessa dan Bibi menjadi sorotan publik Lantaran selain dilaksanakan secara diam-diam dan dadakan Saat acara akad nikah, ayah kandung Vanessa, Dodi Sudraja tidak hadir dan menjadi wali putrinya Kepada sebuah media online, Dodi mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya pernikahan Vanessa Mengenai pernikahan Vanessa yang tidak diwakilkan oleh ayah kandungnya Dari berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Termawan menyorotinya Bagi mempelai wanita menikah tanpa ada wali, wali nikah maksudnya atau seorang ayah Bahkan tidak tahu sama sekali ayahnya, maka tidak dibenarkan pernikahannya itu Sebab merupakan syarat daripada rukun nikah itu sendiri Yang pertama ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan Ada wali nikah, seorang ayah dari wanita itu sendiri Kemudian juga ada dua saksi, baik pria maupun wanita Juga ada yang disebut dengan mahar dan ada ijab kobul Kalau salah satu di antara rukun itu tidak terpenuhi, maka nikahnya itu tidak syah Semoga tidak terjadi sepanjang masa adalah perzinahan Walaupun keabsahan pernikahannya dengan Bibi Ardian Syah dirakukan Tapi sepertinya Vanessa tidak ambil pusing Dia tetap bahagia dengan status barunya yang telah bersuami karena harapannya telah terwujud Yang pengen seorang Vanessa Angel lakukan, pengen menikah Pengen menikah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!